Halo guys, selamat datang kembali kembali ke channel Channel para designer dan freelancer Ini baru pagi-pagi ini ya Aku masih di Jogja Dan ini masih berantakan, aku belum packing Sore ini nanti mau berangkat lagi ke Medan teman-teman Jadi pagi ini, ini jam setengah 8 pagi Aku belum sarapan Tapi rencananya aku mau keluar dulu Ke Jalan Malioboro Kebetulan ini aku nginep dekat Jalan Malioboro Nah tujuannya adalah Aku mau potret Banyak Di sini banyak mockup nih Banyak sign-sign itu Yang bisa dijadikan mockup Di Jalan Malioboro Nah jadi rencananya aku mau ke sana dulu Kira-kira setengah jam atau satu jam ke depan Aku mau foto-foto dulu Baru setelah itu makan, baru nanti packing Oke Nah jadi pagi ini, teman-teman Aku pengen bicarain beberapa jenis Tiga atau empat jenis Nanti aku cantumin di judul Tepatnya berapa Jenis pekerjaan dari designer Itu jadi ada terbagi-bagi Bisnis designer itu ada terbagi beberapa jenis Nah kita akan bahas hari ini juga Stay tune aja sampai videonya berakhir Oke Oke jadi kawan-kawan ini aku udah di luar Kita lihat ada banyak Disini ada banyak Sain-sain usaha Tapi nanti kita akan lihat Kira-kira yang mana nanti Yang bisa kita jadikan mockup Karena disini banyak berantakan Banyak barangnya kan Ada banyak barangnya tuh Jadi kita lihat yang mana yang bagus Nanti baru kita nanti potret Untuk dijadikan mockup Oke Oke guys Aku udah siap makan Saatnya lanjutin hunting-hunting Mockup lagi Tapi yang aku gak percaya tadi Makannya pake nasi Nasi terus Ayam Ayam apa tadi ya Ayam dikecapin gitu Terus sama teh manis panas Itu cuma kena 9.000 rupiah Gokil gak Tapi ini aku gak di Malioboro sih Aku di jalan Mangkubumi Agak Agak apa ya Jalan lagi lah dari Malioboro Kalau di Malioboro mungkin gak ada apa cuy Malioboro udah sama kayak jam Eh makan di Medan Mahal Oke gitu aja guys Aku mau hunting-hunting mockup lagi Oke guys Jenis pekerjaan pertama Ya Jenis pekerjaan yang pertama Desainer itu adalah Ngontes ya Jadi kebanyakan temen-temen Desainer di Indonesia Yang aku jumpain Itu mulai karirnya dari Ngontes Dan Kebanyakan hampir sama di 99designs 99designs.com Kemudian Sebenernya banyak lagi Ada seribu Ada crowdspring Ada design crowd Ya Banyak ya Logo turnamen Banyak Freelancer Dan Ngontes ini termasuk Paling Paling Apa ya Paling cepat Ya karena Temen-temen perlu daftar Gak perlu nyari klien lagi Jadi tinggal pilih Kontesnya mana Terus nanti mau Mau ikut yang mana Tinggal Submit aja Kirim proposal Atau konsep kalian Nanti siapa yang Klien paling suka Itu yang nanti bakal Di Bakal di Dipilih sebagai pemenang Dan dapat hadiah langsung Dan langsung cair Gitu Paling mudah Tapi tetap temen-temen Harus punya skill Ya Kalau temen-temen Belum baru belajar Gitu Baru belajar Belum tau banyak Tentang bidang yang kalian Kontesin Yang kalian ikutin Bisa-bisa Nanti kalian kena Reject Hard Reject Atau kena Suspend Dismissment Design Atau kontes-kontes lain Nanti temen-temen Ngabisin waktu Kalau nanti misalnya Kalian itu ikut kontes Sambil belajar langsung Itu nanti Ngabisin waktu Mending kalian Apa dulu Gali skill dulu Satu bulan aja Satu bulan itu Gali sedalam-dalamnya Tentang bidang yang akan Kalian ikut kontesin Nanti setelah kalian Merasa Cukup mampu Baru nanti Mulai untuk Ngikutin kontes Yang mau Baik itu kontes logo YoUX Dan lain sebagainya Jadi itu untuk Jenis pekerjaan yang pertama Nah temen-temen Jenis pekerjaan Desainer yang nomor dua Adalah Nge-gigs Dan nge-beat Nge-gigs ini kita Jualan jasa Oke Nge-beat itu Kita ngirim proposal Ke calon klien Dan klien akan memilih Proposal Desainer mana Yang dia Pengen kerjasama Ya Nah itu bedanya Tapi intinya Sama-sama kita jual jasa Melalui sebuah perantara Ya perantara situs Atau marketplace Jadi kalau temen-temen Mau nge-beat Silahkan ke situs Upwork Kemudian freelancer.com Ya jadi Temen-temen silahkan Daftar disitu Kemudian lihat List client Atau project Ya di beberapa situs tersebut Misalnya nih Ada sebuah Klien Ada seorang klien Dari Brazil Misalnya dia butuh Logo untuk Cafe kopinya Ya Jadi warung kopinya Jadi dia buat Di situs freelancer Misalnya Saya butuh Seorang desainer Untuk ngedesain logo Budget saya 100 dolar Misalnya Nah jadi ada puluhan Desainer yang Nge-beat Jadi ada puluhan Desainer yang nge-beat Yang ngirim proposal Saya bisa ngerjakan logo tersebut Dengan harga 80 dolar Dengan 3 hari pengerjaan Misalnya seperti itu Nah klien akan memilih Puluhan proposal yang masuk Dan misalnya dia pilih Desainer A Untuk bekerja dengan dia Desainer terpilih selanjutnya Akan mengerjakan Pekerjaan Atau desain Sesuai dengan brief Yang sudah dicantumkan Dicantumkan oleh klien Nah itu nge-beat Sedangkan nge-geeks Kita seperti berjualan Tapi bedanya kita berjualan jasa Jadi contoh Yang paling dekat adalah Fiverr.com Teman-teman disitu Buka sebuah akun Untuk berjualan Misalnya jualan logo Atau jualan Apa ya Jualan desain Kalender Atau desain wajah Atau desain powerpoint Misalnya seperti itu Nah nanti teman-teman Silahkan Masukkan harganya Misalnya saya akan Mendesain logo Dengan harga 10 dolar Tapi batasannya Si klien hanya dapat JPG nya saja Misalnya seperti itu Nah harganya bisa naik Nah itu sesuai dengan Aturan teman-teman sendiri Karena itu dagangan kalian Jualan kalian Jadi kalian bebas Mau jual apa Harganya juga Kalian bebas tentuin berapa Ya tapi ingat teman-teman Harus Menguasai Algoritma Atau alur kerja Dari setiap Situs Atau marketplace Yang kalian ikuti Baik nge-beat Maupun nge-geeks Ya Nah teman-teman Jenis pekerjaan desainer yang ketiga Adalah Berjualan produk Atau berjualan template Berjualan produk Atau template Ini banyak jenisnya Jadi Ada yang Microstock Itu teman-teman Berjualan di situs iStockphoto Shutterstock Adoptstock Dan lain sebagainya Kemudian ada juga Berjualan Di marketplace biasa Di misalnya Creative Market Design Bundle Creative Fabrica Kemudian ada juga Produknya Envato Seperti Graphic River Atau Audio Hive Eh ah Audio Jungle Maksudnya Dan Video Hive Dan masih banyak Marketplace lain Yang bisa kalian cari Di internet Nah kali ini Kita mau fokus Untuk yang berjualan Template dulu Ya teman-teman Pertanyaannya Selanjutnya adalah Siapa yang membeli Template design ini Ya Jadi kalian udah Buat design logo Misalnya Atau design business card Atau design powerpoint Kalian upload di marketplace Satu marketplace Siapa sih yang membeli ini Gitu Kita harus tahu Sehingga Design itu Bisa laku Untuk siapa design ini Kita jual Ya Dan Ada banyak ya Pembeli jenis pembeli itu Misalnya dari Agency atau studio Yang ada di dunia ini Ya Jadi mereka Terkad Banyak Studio maupun agency Itu yang berlangganan Di situs Marketplace Yang sudah aku sebutin Misalnya kita katakan Envato Elements Atau di Adopt Stock Atau Shutter Stock Ya Mereka berlangganan Dan itu membantu Pekerjaan mereka Lebih cepat Dan lebih mudah Jadi kalau misalnya Mereka itu Satu bulan ada banyak Meng-handle project Untuk perusahaan Katakanlah Brosur Atau untuk promosi Design promosi Perusahaan Klien mereka Ya Customer mereka Mereka tinggal Download aja Mereka udah berlangganan Bebas download Dari situs tersebut Tinggal download Design yang mereka Butuhkan Misalnya Design brosur Templatenya Tinggal mereka download Mereka custom Dan textnya diganti Sesuai dengan Preference dan kebutuhan Dari klien mereka Dan contoh Contoh lainnya Contoh lainnya adalah Designer atau freelancer Itu sendiri Juga membeli Template-template ini Jadi misalnya Seperti kita freelancer Kita gak mau capek Ngedesain dari awal Tinggal kita berlangganan Di sebuah situs Misalnya kita Tidak bisa lagi Meng-handle Banyaknya project Yang kita kerjakan Setiap bulan Kita bisa berlangganan Dari situs tersebut Kita download Design yang kita butuhkan Untuk klien kita Tinggal kita custom Dan kirim Filenya ke klien Nah ini Ini jauh lebih memudahkan Dan masih banyak Customer atau Pembeli-pembeli lainnya Bisa jadi itu perusahaan Atau social media marketer Dan masih banyak lain Internet marketer Juga Tidak menutup kemungkinan Untuk membeli template-template Design yang sudah kita buat Dan kita jual Di marketplace yang ada Oke teman-teman Jenis pekerjaan Pekerjaan designer yang keempat Adalah Nge-freelance Ini Nge-freelance Lebih sulit Daripada Tiga Jenis pekerjaan designer Yang sebelumnya Kalau ketiga yang sebelumnya Itu Ketiga-tiganya itu Memanfaatkan situs Yang sudah ada Yang sudah ada Kliennya Yang sudah ada Komunitas besarnya Jadi kita tinggal Nyemplung Tinggal buat Sesuatu yang sesuai Dengan yang ada di komunitas Yang sesuai dengan Kebutuhan klien Udah Kita menunggu Sales Atau menunggu Dipilih sebagai pemenang Di kontes Nah kalau yang keempat ini Nge-freelance ini Kita Tidak ada Mau ngapain Mau situs apa Jadi kita berperan Untuk mencari klien Kita sendiri Untuk menghandle Klien kita sendiri Kalau misalnya Kalau misalnya ada masalah Terus bertindak Sebagai pimpinannya Leadernya Juga kita Untuk memanajemen Semuanya Project maupun Semua uang masuk Uang keluar Kemudian kita juga Sebagai pekerjanya Desainernya Kita semua yang melakukan Nah itulah Kenapa Yang freelancer ini Menjadi lebih rumit Sedikit lebih rumit Makanya buat teman-teman Yang Tidak kuat Tidak tahan banting Aku saranin Jangan nge-freelance Tapi kalau teman-teman Punya daya juang Semangat yang tinggi Punya daya Kemampuan belajar Kemauan belajar Yang sangat tinggi Nah kalian bisa coba Untuk jadi nge-freelance Tapi Meskipun demikian Bukan berarti Kita tidak bisa Memanfaatkan situs-situs Yang sudah ada Untuk mencari klien Sebagai freelancer Nah Banyak sekali Situs-situs Yang komunitasnya Sudah besar Komunitas desainernya Sudah besar Artinya kalau Sudah berkumpul Komunitas desainer Yang sudah besar Berarti kemungkinan besar Bakal datang Klien-klien juga Ya potensial klien Jadi istilahnya Kalau ada gula Pasti semuat itu Berdatangan Bener kan Nah jadi situs-situs Yang aku maksud ini Adalah situs-situs Portofolio design Bisa jadi dribble Bisa jadi bighands Kalau di Indonesia itu Ada creafi Kemudian Bahkan social media Ya social media itu Ada instagram Ada youtube Jadi Itu adalah beberapa tips Buat teman-teman yang pengen Belajar nge-freelance Bagaimana kalian bisa Membangun audience Membangun portfolio Membangun branding Dan mendatangkan potensial Klien Oke teman-teman Ini adalah jenis Pekerjaan yang nomor 5 Yang Menurut aku Lebih susah lagi Paling susah Daripada yang 4 sebelumnya Jadi yang kelima ini adalah Creative partner Oke Jadi yang dulu Sebelumnya itu Freelancer Atau Jenis pekerjaan yang lain Dulunya ngontes Sekarang itu Bangun sebuah tim Untuk mengembangkan Sebuah produk Atau Produk desain Atau Apa ya Membuat studio desain Atau agency Yang berbasis Project Dengan klien One to one Dengan klien langsung Dan teman-teman Kenapa aku bilang ini Paling sulit Karena Bukan hanya kita Yang bukan hanya kita Dan klien Yang kita pikirin Tapi juga Anggota tim kita Jadi kita memikirkan gaji Memikirkan project juga Memikirkan klien juga Dan memikirkan diri kita sendiri Perut kita Ya Jadi Tanggung jawabnya itu Lebih besar daripada Jenis-jenis pekerjaan Yang lain Yang sudah kita Sebutkan tadi Dan creative planner ini Gak terbatas hanya Pekerjaan klien ya Aku tadi sudah sebutin Bila kalian membangun tim Untuk membangun produk Yang produknya itu Bisa jadi template-template Desain yang kalian jual Di marketplace Jadi yang dulunya Kalian itu berjualan sendiri Kalian desain sendiri Sekarang sudah ada tim Yang harus kalian gaji Yang harus kalian Manage Yang harus kalian kasih brief Tiap bulannya Membuat apa Dan itu kalian supply Desain-desain yang mereka buat Disupply untuk dijual Di marketplace Oke Jadi creative planner ini Menjadi lebih sulit Karena hal tersebut Dan teman-teman Aku juga sedang Sedang melangkah ke tab tersebut Jadi aku belum bisa Sharing banyak Tentang hal ini Tapi buat aku Dari teman-teman aku Yang sudah berhasil Menjadi seorang creative planner Mereka membangun tim Baik itu timnya remote Maupun Langsung on site Di sebuah kantor Dan kita juga hadir Mengontrol semuanya Mereka semuanya Atau Yang tadi aku sebutin Remote Jadi kalian kerja di rumah Anggota tim kalian itu Kerja di kota-kota Atau di rumah Mereka masing-masing Dan semuanya Terhubung dari internet Kalian tinggal Hanya kasih brief Pagi-pagi Atau seminggu sebelumnya Kalian kasih Untuk seminggu Kedepan itu tugasnya Ngapain Kemudian mereka Mengirimkan pekerjaan mereka Setiap hari Atau setiap malam Kalian kontrol Kalian review Kalau misalnya Di approve Mereka akan kirim Pekerjaan mereka Di google drive Mungkin Atau di dropbox Mungkin Jadi Setelah itu Teman-teman Bisa upload Pekerjaan mereka Ke marketplace Atau Kalau misalnya Pekerjaan kalian Client based Atau project based Itu pekerjaan Dari designer kalian itu Kalian teruskan Kalau sudah di approve Kalian teruskan Ke klien Nah jadi Kira-kira begitu Sistemnya Buat teman-teman Yang sekarang Lagi tahap Menjadi seorang Creative Partner Atau membangun Sebuah tim Aku ucapkan Selamat berjuang Ya mudah-mudahan Tim kalian itu Rencana kalian ke depan Sukses Termasuk Hatu juga Mudah-mudahan Semuanya lancar Amin Jadi itu aja Teman-teman Kelima jenis pekerjaan Yang bisa kalian pikirkan Untuk 2020 Atau untuk ke depannya Kalian bebas Mau pilih yang mana Sesuai dengan Pengalaman Dan kemampuan kalian Oke Yang jelas Kelimanya ini Membutuhkan Skill yang lebih mendalam Kemudian lebih Membutuhkan Apa ya Tanggung jawab Di masing-masing Jenis pekerjaannya Jadi mohon maaf Bila ada salah kata Teman-teman Semoga kalian suka Dengan video ini Jangan lupa share Ke teman-teman Kita lainnya Desainer-desainer Di Indonesia Supaya semakin banyak Yang belajar Terakhir sebagus-bagusnya Desain Pasti ada yang gak suka Sejelek-jeleknya desain Tetap ada aja Orang yang suka Jadi mau desain kalian Bagus atau jelek Jangan pernah takut berkarya Aku Ryo Perubah See you guys on the next video Sub indo by broth3rmax